Sebelum kita ke gamenya, kalau kalian mau top up silahkan top up di newshop.id Newshop.id ini adalah layanan top up game terpercaya dan juga aman guys ya Disini ada game Demon Slayer Blade of Asira, ada game Roblox, ada game Seven Knight 2, ada game Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, dan game-game Android lainnya Untuk game Demon Slayer sendiri itu ada 300 game cuma 23k, 600 game hanya 125k, 900 game hanya 188k Dan yang daily untuk full set daily yang biasanya itu 49k disini hanya 38k Jadi kalian yang mau top up silahkan top up di newshop.id Link ada di deskripsi bawah ya, silahkan di top up have fun Halo, balik lagi semoga di Leon, kali ini kita bakal bahas tentang Kapten Tsubasa Ace Nah disini kita bakal bahas tentang tier list yang SSR nya dulu ya Untuk SR kita bakal bahas sambil kita ngomong disini ya Karena fotonya belum di upgrade Jadi gue bakal bahas disini kira-kira ada gak SR yang tier S bang SR tier S itu kalau gue bilang gak ada ya, tapi tier A banyak guys Oke kita bakal bahas dulu ya Yang pertama adalah Kapten Tsubasa Ozora Kapten Tsubasa Ozora ini dia bisa nge-pass, bisa nge-dribble juga bagus Terus dia juga bisa tendangan jarak jauh Nah itu yang paling penting ya, tendangan jarak jauhnya dia itu bagus banget guys Jadi dia itu bisa dibilang komperannya sama si Matsuyama Tapi tetap bagusan Matsuyama ya daripada Tsubasa disini Nah Tsubasa sendiri dia bisa over, overnya juga bagus Terus juga tendangan jarak jauhnya cukup bagus Nah pake kartu apa bang? Untuk Kapten Tsubasa sendiri itu kalian bisa kasih shooting machine Biar tendangan jarak jauhnya dia lebih mantep ya Gak bisa ditepis ataupun ditangkap Atau kalian bisa pake dribble export Karena dia juga dribblenya cukup bagus ya Atau kalian juga bisa pake passing ya Dia bisa overhead kick juga Jadi menurut gue tendangan overhead kicknya juga bagus Kalau misalnya dari komposisi skill ya Yang paling bagus dari Tsubasa itu adalah pake shooting machine Biar bisa tendangan jarak jauh Kurang lebih kayak gitu Terus yang kedua ada Jun Mizugi Jun Mizugi ini secara tendangan kurang bagus ya Screw shoot kalau gak salah namanya Terus ada passingnya miracle shoot itu bagus tapi biasa aja Bagus yang oke lah gitu Nah yang paling penting adalah dari Toromisaki lebih ke gocekannya Nah gocekannya dia itu Itu begitu gocek sekali dia bisa gocek yang kedua Jadi cooldownnya itu gak ada guys Antara gocek yang pertama kedua tuh gak ada cooling downnya Nanti begitu udah 2 kali gocek Baru dia skillnya cooling down Itu yang bagus dari Toromisaki Pake kartu apa bang dia? Jelas dia pake kartu dribble export ya Dia pake dribble export Dia bakal susah untuk dribblet Secara tanpa skill pun Walaupun dribble biasa itu dribbletnya cukup susah ya Untuk Toromisaki Terus selanjutnya adalah Matsuyama ini adalah god of god Dari kapten Tsubasa game ini ya Kenapa? Karena dia bisa sliding tackle Tackle dia bisa defensive tackle dia Atau ada skillnya bagus banget Terus dia juga bisa serangan ninja guys Dribble Itu ngacak-ngacak walaupun diem di tengah Tapi ya bisa ngelewatin musuh gitu guys Itu bagus banget ya untuk confusing musuh Terus untuk tendangan jarak jauhnya ini jauh banget ya Hampir dari tengah guys tendangannya Itu juga bisa goal Walaupun dari jauh itu bisa goal guys Persis kayak di anime ya Matsuyama tendangan jarak jauhnya dia tuh Bisa jauh banget Itu memang dia player bagus dari Gunung Fuji guys ya Karena sering nendang di salju Itu keren banget untuk Matsuyama Karena Gue rasa tirgat sih Di atas Tsubasa maupun di atas dari si Misaki ya Tsubasa oke lah Tsubasa Masyama sama Hyuga itu Penyerang yang gue rasa cukup sangat recommended untuk di game ini Jadi Masyama kalian wajib pake shooting machine Ya Masyama cukup shooting machine Karena kan gak usah dribble terlalu jauh Kalian tinggal tendang aja dari tengah Melewat dikit udah itu bisa goal ya Kalo musuhnya kelewatin garis tengah Kalian bisa sliding sih Terus yang selanjutnya adalah Hyuga Nah Hyuga sendiri ini bagus banget Dia punya tenacity yang cukup kuat Atau kalian bisa disini tuh lebih ke statusnya strength ya Nah makanya disini untuk Hyuga sendiri Kalian pakenya apa bang? Kalian pake shooting machine Tapi pasifnya di bawah itu Substance nya tuh Tadi yang strength Biar apa? Biar kalian pake body Jadi pake Badan kalian Di waktu dia nyerang nih ya Waktu dia mau shooting ya Dia mau shooting ngecas gitu Dideketin orang tuh orang mentah-mentah ya Itu faktor dari strength juga Kalo shooting machine jelas Dari akurasi tendangannya ya guys Nah itu kalian pake Yuga bisa Yuga ini bisa dimainin beberapa role ya Yang pertama Kalian bisa pake shooting machine nya Terus yang kedua Kalian bisa pake dia Untuk strength nya dia Kayak nge body Nge tackle juga dia bisa Untuk defensive Ya wapun dia penyerang ya Tapi di bagian depan Wapun dia ada di depan Dia tuh bisa nge tackle musuh Dia juga bisa body musuh Jadi begitu bolehnya direbut Kalian langsung rebut lagi Itu bisa banget pake Yuga Yuga ini Defensive tapi offensive gitu guys Jadi di bagian dilewat Di daerah bagian depan Di bagian depan Dia bisa tackle Dia bisa body juga Untuk ngambil bola Lalu dia juga Ada lagi yang paling bagusnya Adalah tiger headshot nya dia Jadi dia bisa Nyundul pake kepalanya dia Dan skill api-api gitu guys Nah itu juga bagus banget ya Itu sulit untuk ditangkap Lebih mending mana bang Untuk manfaatin Yuga Kalau untuk manfaatin Yuga Jelas tiger shot nya Yang diem Yang sambil ngecas lama Itu lebih pasti Tapi Kalo misalnya kalian pake sendulannya Itu juga oke banget Karena itu susah juga ditangkap Dan cukup kenceng Terus selanjutnya Bag paling baik itu Ada di dua Yaitu Jizou dan juga Ishizaki Nah Ishizaki ini bagus banget Karena bisa nahan Tendangan dari Tsubasa Maupun Masiyama Maupun dari Kojiro Yuga Pake mukanya ya Asalkan Kalian pastikan Ishizaki kalian berada di belakang Apalagi kalo kalian pake Ishizaki Di real time PvP Kalian harus di belakang Untuk nahan tendangan Mereka dulu pake muka Terus kalo misalnya Kalian udah nahan pake muka Rebutan bola Kalian masih bisa pake Serangan flying tackle nya kalian Jadi bisa ngerebut bola pake tackle Jadi ada banyak fungsi Untuk si Ishizaki sendiri Untuk defensive Untuk tendangan ke depan gawang Dia gak ada yang bagus ya Dia full skill untuk defensive Tapi untuk back Dia termasuk clear guard Terus selanjutnya Ada Wakabayashi Ada Wakashimatsu juga ya Nah Wakabayashi ini lebih baik Dibadah Wakashimatsu Kenapa? Karena Wakashimatsu ini Ada skill safe Skill safe itu apa bang? Skill untuk nangkep bolanya Lebih pasti Dibadah Wakashimatsu Nah jadi kalian pake lah Genzo Wakabayashi Biar bisa nangkep sih Tapi kalo misalnya Wakashimatsu Gimana bang? Wakashimatsu juga bagus Tapi ya gitu Secara stamina Lebih tinggi Ada plus minus ya Stamina kayaknya tinggian Wakashimatsu guys Cuman Untuk save Untuk tendangan ditangkep Tendangan Yuga Masuyama Itu lebih bagus Pake Genzo Wakabayashi Terus selanjutnya adalah Si Jizou Nah Jizou sendiri disini Dia bisa nahan Pake perutnya dia guys Dia bisa nahan Pake perutnya dia Tendangan dia juga Kenceng juga Kegawang Dia punya skill Tendangan Nah dia bisa nahan Pake badannya dia Jadi kalo misalnya Ditendang sama Yuga Ditendang sama Suyama Itu bisa ditahan Pake badannya dia Dia kayak shield gitu ya Itu kalo misalnya Kalian main Mobile Legends Kayak ada shield Lolita Dia nahan pake perutnya dia Akhirnya Bolanya mental gitu Dan juga kalo misalnya Kalian nyendul Misalnya nyendul pake Yuga Itu bisa aja di counter Sama si Jizou Pake kepalanya Atau dalam volley Bisa tendangan volley Mau ditendang volley Sama Nita Itu bisa ditahan juga Pake Jizou Ini bener-bener keras banget Bener-bener tank banget Di depan Gawang Terus Pakasimatsu Dia juga bisa Yang tadi gue cerita ya Dia bisa nangkap Sebagai keeper Dia bagus Staminanya tinggi Tapi dia lebih dominan Dota Cibana Dota Cibana ini juga Harus dua-duanya Komplit Biar kalian bisa Tendangan bareng Ada tendangan bareng Ada juga Kalo misalnya Dia di Kompan lambung Dia tuh bakal lompat Kayak kaki Saudaranya Atau saudara kembarnya Lompat ke atas Sambil nyendul Itu bagus Dua-duanya Kalo kalian mainin Dua-duanya ya Kalo sendirian Menurut gue Kurang secara individu Terus selanjutnya Ada Nita Nah Nita ini gampang banget Kalian tinggal beli Pake bola emas Kalian Yang diskon itu Nah Nita ini Bisa dribble Dia juga bisa shoot Biasa Pake falcon shoot Nah Tapi falcon shoot Biasanya dia tuh Kurang bagus guys Itu gampang banget Ditangkep Bahkan pake Seorang Keeper SR Biasa Yang gendut Maupun SR Morisaki ya Itu kalian bisa Nangkep dengan mudah Nita Kalo tendangan biasa Nah Dia bagusnya adalah Tendangan volley guys Makanya dari emas ini Di tendangan volley Kalian harus umpan dulu Tendangan volley itu Baru bagus Dan kemudian Goalnya tinggi Walaupun dia ada Tendangan biasa Tapi ya Memang lebih baik Andalkan dia Tendangan volleynya guys Terus selanjutnya Ada Mitsugi Nah Mitsugi ini Dia bagus secara dribble Terus Sundulannya juga bagus Nah Tapi dia juga bisa Tendangan upper head kick Bagus gak bang dia? Biasa aja sih Sama aja kalian kepe Nita sih sebenernya ya Cuman dia bagian tengah Oke Terus juga defensifnya juga oke Walaupun tidak segalak Matsuyama Terus selanjutnya ada Soda Nah Soda ini Lebih cenderung ke defensif Tacklenya tuh sakit banget Kalo yang lewat di tengah lapangan Kalian bisa pake skill tackle Untuk kerebut bola Kalo udah lewat di tengah lapangan Gak bisa guys Atau di area musuh itu Gak bisa tackle ya Nah kalian juga bisa pake Steel body Lalu kalian bisa Razor shoot Razor shoot itu Paling enak pake dia adalah Kalo kalian berada di samping Gawang musuh Kalian Gawang ya Dari kotak-kotak Penalti itu Kalian paling pinggir gitu Itu kalian tetep pake Bisa Razor shoot Karena tendangan pisang guys Cuman kalo kalian dari situ Itu gampang ditepis Jadi lebih baik Kalian Razor shootnya itu Bagiannya di depan Depan kotak penalti Kalian tendang aja Itu Bisa goal sih Asalkan Talent dari Razor shoot kan Kalian naikin Kalo misalnya biasa aja Itu bukan main-main ya Itu sakit banget guys Tapi ya kalian harus lari ke depan Jadi begitu udah Siding tackle Kalian naik ke depan Dan dia juga punya passing Passing pisang gitu guys Nah itu juga bagus ya Passing dari Tempat kalian Terus ke tengah lapangan Pasing pisang Dan pasti akurat Kalo temen kalian sendiri Terus selanjutnya adalah Ada si Sun ini Dia bisa Dia gak bisa nendang Dia bisa dribble Dribblenya cukup oke Tapi Yang paling penting adalah Dia sundulannya Jadi harus ada yang ngumpan Dia nyundul baru goal Kalo untuk tendangan sendiri Dia jelek banget ya Gak ada skill nendang yang bagus gitu Untuk dribble oke Sama sundulan juga oke Dia temennya Jito sih Kalo di anim ya Terus lanjutnya ada Urabe Urabe dia bisa taro di belakang Dia juga bisa passing Nah dia Kunggulan di passing aja sih Menurut gue ya Passing kayak Passing Passingnya soda gitu Cuman Ya itu aja kunggulan dia ya Di sisi lain Di overall jelek Terus Ishida Ini pasangannya Sama si Sama namanya Sama si Yuga Secara defensif Dia bagus Secara tendangan Harusnya sih ada tendangan bareng Sama Yuga ya Cuman untuk Dia tuh Replace nya si Taromisaki ya Cuman Ya dia lebih ke defensive sih Kalo si Taromisaki ini Lebih ke offensive Ya gue kurang suka sama Dia ya Terus Kita akan bahas SR SR apa aja sih Yang bagus bang Kalian bisa pake Taki Taki itu di tier A Terus juga kalian bisa pake Kisugi itu di tier A Terus kalian juga bisa pake Yang badan yang gede itu Yang di Tsubasa Itu bisa nahan Nahan badan Kayak Jito Itu Tapi Gak sebagus Jito ya Terus sama Satu lagi Si Sanada Kalo gak salah Yang bisa shock ya Yang ikan Ikan hiu tuh Dia di bagian tengah Dia bisa Tengah Sama maju Kalo misalnya Si siapa namanya Tendangan jarak jauh tuh Kizaru tuh Kazuki ya Kazuki Oh gak salah Itu kurang bagus guys Jadi rekomenditasnya Cuman 3 itu aja Keepernya Morisaki jelas Sama si Gendut Tapi Morisaki yang diutamakan Oke kurang lebih kayak gitu Untuk tier list SSR gua Good luck buat kalian Ini masih CBT Nanti OBT kan Tiga acari Yang tier S ini aja Dilengkapin Itu udah imba banget Tim kalian Jangan lupa lupa subscribe Jangan lupa like comment See you next video Bye 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 bye